Kegiatan reses masa sidang ketiga anggota DVRD Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan di Cangkuang Kabupaten Bandung. Hajah Cucu Sukiyati yang motabene Ketua KPPG Jabar dari Partai Gorkar bersilaturahmi dengan KPPG yang ada di Kabupaten Bandung. Acara tersebut digelar dengan perkenalan pertama dengan KPPG Kabupaten Bandung. Salah satu implementasi dari reses ini diantaranya beberapa pertanyaan dari peserta reses menyampaikan aspirasinya. Terutama sekarang di masa pandemi seperti yang disampaikan Hajah R. Komalasari anggota DVRD Kabupaten Bandung. Bahwa perempuan di Kabupaten Bandung di masa pandemi harus bangkit dan punya peranan. Ini reses ketiga anggota DVRD Provinsi Jabar yang motabene Ketua KPPG Jabar juga dari Partai Gorkar. Dalam reses hari ini sengaja kita dibikin untuk silaturahmi dengan pengurus KPPG Kabupaten Bandung. Perkenalan pertama, biasa dia dari Komisi 3 di bagian BUMD Jabar. Dan di sini yang saya undang tidak khusus kaum perempuan juga, ada juga kaum laki-laki saja. Tapi lebih didominasi sama kaum perempuan. Dari reses ini kita bisa ambil beberapa pertanyaan dari peserta yang terkait dengan bagaimana perempuan Kabupaten Bandung harus bangkit dalam menghadapi masa COVID-19 dan menghadapi ke pemerintahan yang sekarang lagi berjalan, di mana dia bisa berperan dan mungkin untuk realisasinya kita berbicara program. Itu mungkin yang saya bisa tangkap daripada diskusi tadi antara anggota DVRD Provinsi Jabar dengan peserta reses. Lebih lanjut dari DVRD Jabar, Haja Cucu Sukiyati didampingi Haja Erma Komalasari. Reses ini mempunyai kewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya untuk kaum perempuan. Mengajak untuk terjun ke dunia politik. Ada pun yang harus dipersiapkan ke depan untuk kaum perempuan harus dibekali pendidikan, sehingga dapat berkifrah di parlemennya nanti. Disampaikan kembali dari peserta reses, Haja Dede. Semoga ke depan ada reses dapat membawa aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung. Kita perempuan ya, susunya saya sebagai anggota DVRD Provinsi Jawa Barat, Bu Emma juga sebagai anggota DVRD Kabupaten Bandung, tentu saja mempunyai kewajiban bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya perempuan. Jadi bagaimana kita juga berusaha untuk membekali perempuan-perempuan, kemudian mengajak perempuan agar mau ikut terjun ke dunia politik. Tentunya harapannya bahwa kuota 30% perempuan di tahun 2024 nanti bisa terpenuhi oleh kaum-kaum perempuan. Dan ini menjadi PR kita bersama. Yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana membekali perempuan-perempuan ini dengan pendidikan politik, kemudian dengan pelatihan perkaderan dan sebagainya. Yang tentunya nanti ini sangat berguna untuk bagaimana para perempuan ini berkiprah di lembaga parlemen nanti. Jadi mudah-mudahan semangat untuk belajar daripada perempuan Indonesia, khususnya perempuan di Kabupaten Bandung ini tinggi, sehingga terciptalah kader-kader atau terciptalah perempuan-perempuan yang tangguh yang mampu mewarnai nanti di parlimen. Alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan beberapa hal yang mungkin akan Ibu Cucu sampaikan juga di dalam rapat-rapat DPRD yang ada di Jawa Barat. Karena apa? Reses ini mungkin bertujuan mendengarkan. mendengarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang harus disampaikan oleh beliau. Dan saya yakin Ibu Haja Cucu juga karena beliau ada di wilayahnya rapil pemilihan di sini, jadi Alhamdulillah mungkin akan membawa visi-visi kami sebagai masyarakat Kabupaten Bandung. Dari Cangguang, Kabupaten Bandung, Habjah, Agus Wer, Hadas TV, mengabarkan.